TANPA DITERAWANG DANI DARKO YAKIN KEJADIAN RISKI BILAR KDRT LESTI KEJARA BAKAL TERULANG DAPUR BERITA ARTIS TERKINI JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Ahli Tarot dan Nidarko memprediksi rumah tanggal Lestik Kejora dan Rizki Bilar usai terlilit kasus KDRT. Seperti yang diketahui, Lestik Kejora sempat membuat heboh usai melaporkan Rizki Bilar ke polisi atas dugaan KDRT. Dalam laporannya, Lestik Kejora mengaku dibanting hingga dicekik oleh Rizki Bilar. Ia bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit karena terluka akibat perbuatan aktor 27 tahun itu. Rizki Bilar pun sempat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Namun tak lama kemudian, Lestik Kejora mencabut laporannya. Ia pun resmi berdamai dengan Rizki Bilar melalui proses restoratif justice. Melihat keduanya berdamai, Nidarko meyakini KDRT bakal kembali terulang di masa depan. Tak perlu kartu, pasti akan terulang kembali, ungkapnya. Ia pun menanggapi banyaknya hujatan yang diterima oleh Lestik Kejora karena memaafkan Rizki Bilar. Itu resiko ya, resiko publik figur, ungkap Nidarko. Sama seperti masyarakat kebanyakan. Nidarko juga menyayangkan keputusan Lestik berdamai dengan Rizki Bilar. Sebab hal itu bisa mencontohkan hal salah kepada masyarakat. Mengingat Lestik Kejora adalah seorang publik figur yang memiliki banyak penggemar. Kecewa karena Lestik ini kan banyak fans yang saya takutkan nantinya para fans mengikuti jejak Lestik, ucap Nidarko. Lebih lanjut, ia menerawang perasaan Lestik Kejora saat ini. Walaupun sudah memaafkan, kata Nidarko, dendam kemungkinan masih berjokol di hati Lestik. Maaf itu ada, dendam itu berdampingan dengan maaf. Papar Nidarko. Demi mencegah kejadian serupa terulang lagi, Nidarko menyerangkan Rizki Bilar untuk menemui ahli kejiwaan. Saya yakin apa yang dilakukan Rizki Bilar itu di luar kontrol. Tandas Nidarko. Geger, tak cuma Rizki Bilar, kini Lestik Kejora juga terancam di boikot TV. Netizen serbu akun KPI, tolong di blacklist aja. Imbas dari kasus KDRT Rizki Bilar di boikot TV, kini Lestik Kejora juga terancam di boikot. Setelah mencabut laporannya. Netizen pun beramai-ramai menyerbu akun KPI mendesak melakukan hal serupa untuk imunan dari Muhammad Leslar Al-Fati. Imbas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Rizki Bilar terancam di boikot media televisi setelah komisi penyiaran Indonesia. Atau KPI mendesak agar pelaku KDRT tidak tampil di visi. Kini beredar kabar bahwa Lestik Kejora juga terancam hal serupa. Netizen yang geram dengan keputusan Lestik mencabut laporan terhadap Rizki Bilar. Menyerbu akun KPI dan mendesak untuk turut memboikot ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fati itu. Netizen milai bahwa kedua pasangan itu memberikan contoh yang tidak baik. Boikot Lestik Kejora jangan cuma Bilar, tulis netizen. Tolong Pak, Bu, Sibilar sama si Lestik di Blacklist aja dua-duanya, meresahkan ujar netizen. Tolong jangan ditampilkan lagi Lestik dan Bilar di visi, hanya bikin gaduh Indonesia dengan drama KDRT. Tidak pantas lagi jadi artis, publik, figur yang tidak mencontoh komentar netizen. Rizki Bilar akhirnya bisa mengurung udara bebas setelah Lestik Kejora mengutuskan untuk mencabut laporannya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Paskak bebas untuk pertama kalinya, Bilar muncul di publik mengucapkan permintaan maaf kepada san-istri dan juga keluarga besarnya. Pertama kali ingin saya sampaikan, saya sangat mencintai istri saya. Saya selalu ingin jadi pelindung bagi keluarga saya, pungkas Rizki Bilar. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari kehilafan dan kesalahan. Dan apapun kesalahan dan kehilafan saya kepada istri saya, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan juga keluarga serta masyarakat, sambungnya. Ketika suami dari Lestik Kejora itu disinggung soal dunia telah diboykot media televisi, dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Saya belum tahu apakah ada larangan apa tidak, kata Rizki Bilar. Rizki Bilar dan Lestik Kejora dikabarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk berdamai kembali. Sebelumnya Rizki Bilar resmi dibebaskan pihak kepolisian, usai Lestik Kejora mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya. Tentu saja keputusan Lestik tersebut membuat banyak pihak kejawa dan meluai banyak komentar netizen. Sebelumnya Rizki Bilar yang awalnya dinyatakan sebagai tersangka gini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi. Netizen yang awalnya begitu simpasi dan apresiasi dengan keberanian Lestik Kejora melaporkan kasus KDRT yang diterimanya, namun berakhir kejawa dan menuai banyak kontra. Lestik Kejora dikabarkan bangkrut pengusaha ini bongkar kondisi terkini, Laslar Entertainment. Kasus KDRT yang menyeret Lestik Kejora dan Rizki Bilar membawa dampak terhadap usaha mereka. Satu di antaranya perusahaan Laslar Entertainment yang diketahui bekerja sama dengan perusahaan Rudy Salim. Bahkan Rudy Salim yang juga dijuluki Crazy Rich Indonesia ini membenarkan secara tak langsung jika drama rumah tangga Lestik dan Bilar berdampak besar pada perusahaan yang mereka miliki. Anggapan yang disampaikan oleh Rudy Salim ini dipublikasikan melalui channel Youtube Mailit Mary Riana. Tak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh banyak orang jika menjadi pengusaha yang sukses. Menjadi pengusaha menurut Rudy Salim lebih berat dari yang dikira. Ia mengaku setiap hari merasa stres menjadi seorang pengusaha. Rasa stres yang ia miliki pun tak bisa dilepaskan dari beberapa hal yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Terutama kasus Rizki Bilar yang dibukakan DRT ke istrinya, Lestik Kejora. Bagi Rudy Salim, jika karyawannya memiliki masalah itu menjadi masalahnya juga. Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Saat mendengar nama Lestlar pun tanpa kutu Salim yang mempunyai nafas. Walaupun tak secara belakang yang menyebutkan drama Lestlar tersebut memberikan banyak penghargaan. Lestlar Entertainment sendiri memang memiliki banyak usaha menurut Rudy Salim. Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!